Ya, kalau gitu sebenarnya kan apapun bisa terjadi ya. FYI-nya, cedera yang dialami oleh Previn Jordan ngebuatnya harus berpisah dengan Melati Spotlighter. Andan, Rasa Pahlevis Pahani yang merupakan spesialis men's double barang sabar karyaman Kutama, dipilih oleh Melati buat jadi pasangan barunya. Indonesia International Series 2022 pun jadi turnamen pertama bagi Reza Melati. Ternyata keputusan tersebut sangat tepat Spotlighter, performa Melati yang udah menurun. Sejak pertengahan tahun lalu, kini kelahan membaik Barca Reza. Pebulu tangki 27 tahun ini mulai berbahaya lagi loh di depannya. Buktinya, Yehezkil Meritz Mainaki dibuat ngopel lapangan akibat ulasnya Rikmeli dalam nempatin kok. Selepas ngalahin manaki bersaudara, lewat track game Spotlighter pasangan sabar melatih pun melaju kerana nomelas Indonesia. International Series kali ini lawannya ialah Thailand, yakni Apikasi Teriwiwat Subamat Mijua. Dan seperti inilah aksi menawan Meli, tak kalah serangan solonya dari baris depan ngirim kok yang nge-headshot Apikasi Teriwiwat. Yang ngiringin kemenangan muda dengan skor 2-1-15 dan 2-1-10. Selanjutnya geliran San Junior di Spotlighter, yakni Rafli Ramanda Azahra Putri Dania, yang terpeda skill netshot mode melatih. Ya, untuk seluruh BL Indonesia, ia memadati gore among grogo Yogyakarta terkesima. Berkat pertunjukan netcross indah yang hanya bisa dipandangi lawan, aksi melatih tersebut sukses ngerai match point. Sebelum akhirnya menangin match dengan skor telat, 2-1-14 dan 2-1-7. Well, kalau masih kangen aksinya melatih, tenangan bersabar aja ya Spotlighter. Jos Ressa Melati bakal ambil bagian di Vietnam Open 2022. Ia akan digelar pada tanggal 22 September nanti. So, terus beri lingkungan ya, termasuk seluruh peblok tangkis tanah air. Jau!